Kasus tewasnya pemuda Aceh, yang diduga dilakukan oleh seorang oknum pas pampres bersama kedua rekannya, hingga kini terus berjalan. Hingga kini pihak TNI masih menunggu hasil visu maupun hasil otopsi korban. Selain itu pihak TNI juga bilang kalau motif pembunuhan tersebut belum bisa diungkap secara lengkap. Melalui Kepala Dinas Penerangan Berikjen Hamim Tohari, pihak TNI ada menyebut kalau motif pembunuhan masih dalam proses penyelidikan POM Damjaya. Selain itu juga ada peluang kalau kasus ini bakal menemukan alat bukti serta kesaksian-kesaksian baru. Sementara itu, dan POM Damjaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar bilang, sebenarnya ada korban lain selain Imam Masikur yang diculik. Tapi satu korban dilepas lebih dulu di sekitar tol Cikeas, karena kondisi korban saat itu sudah sesak nafas. Pihak TNI pun akan melakukan pemeriksaan kepada orang tersebut untuk dijadikan saksi. Sedangkan untuk pelaku sendiri, diketahui berinisial RM yang merupakan prajurit PAS PAMPRES, HSS anggota Direkturat Topografi TNI AD, dan J yang merupakan anggota Kodam Iskandar Muda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!